Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Toyota ancang-ancang luncurkan 10 mobil listrik Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Menyongsong era mobil listrik, sejumlah pabrikan mobil mulai mengambil ancang-ancang untuk memproduksi Beberapa diantaranya akan muncur dalam waktu dekat Ya, sebut saja salah satunya Toyota Pabrikan yang bermarkas di Jepang ini berencana meluncurkan sebanyak 10 mobil listrik terbaru untuk pasar Cina Sambil menunggu infrastruktur dan fasilitas pabrik selesai Rencananya Toyota akan meluncurkan 10 mobil listrik baru itu dimulai pada tahun 2020 Kendaraan yang pertama diluncurkan adalah Corolla dan Levin versi plug-in hybrid electric vehicle Serta baterai electric vehicle Sebenarnya, Toyota pernah memperkenalkan modal PHIV di Beijing Motor Show sebelum lama ini Tapi, tak ada spesifikasi yang diputusurkan oleh Toyota Dan saat itu, Toyota hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan kendaraan dengan kemampuan jelajah sampai 50 km atau lebih Toyota berencana mulai memasukkan Corolla dan Levin ke jalur produksi mulai tahun depan Sekaligus menandai produksi PHIV pertama di luar Jepang Dan kedua mobil akan dijual di tahun yang sama GLC Toyota Motor bertanggung jawab untuk menjual Corolla Dan sedangkan Levin akan dijual oleh FAW Toyota Walaupun punya desain dan bentuk yang cukup berbeda Tapi kendaraan PHIV itu mempunyai harus teknisi yang sama Sementara untuk BIV Toyota mengatakan modal tersebut akan didasarkan pada CHR atau GAC Toyota Motor atau IZOR atau FAW Toyota Motor Kendaraan akan tiba pada tahun 2020 Di China, mobil berbentuk SUV compact itu belum mulai dijual Mobil tersebut akan dibekali mesin Dynamic Force Engine 4 selinder 4 liter yang dikawinkan dengan Direct Shift CVT Keduanya merupakan teknologi baru yang belum lama ini diungkap oleh Toyota Dan untuk upaya lebih mempercepat kendaraan listrik Toyota yang berbasis di China Perusahaan ini berencana untuk membangun basis produksi lokal untuk komponen-komponen utama yang melibatkan mitranya di China Di tahun 2015, perusahaan mulai memproduksi transak sales untuk kendaraan hybrid electric vehicle di Toyota Motor Changzhou Auto Parts Toyota ingin berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memproduksi lebih banyak lagi kendaraan listrik Oleh karena itu, kedepan perusahaan berencana menekatkan kapasitas produksi untuk nickel-metal hybrid battery modules Di Sinogi Toyota Automotive Energy System dan Corun PIVI Automotive Battery menjadi 220 unit pada tahun 2020 Toyota juga akan memperkuat research and development dan basis produksi lokalnya Dengan fasilitas pengujian baterai baru di Toyota Motor Engineering and Manufacturing di China Yang akan dibuka pada tahun 2020 Tahun lalu, Toyota juga memulai program verifikasi di China Yang melibatkan kendaraan bertenaga hidrogen atau fuel cell Toyota Mirai serta kendaraan komersial Sekian informasi tentang Toyota Ancang-Ancang meluncurkan 10 mobil listrik Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!